Di video kali ini, saya akan membahas 5 tips yang pemula harus tahu di game Ulala Idol Adventure. Penasaran? Roll the intro. Halo semuanya, selamat datang di channel Pak Dosen Gamer. Jika kalian baru di sini dan tidak ingin ketinggalan dengan video-video yang gak jelas seperti ini, silahkan subscribe dan tekan tombol bell-nya. Tips nomor 1, game ini bermain dengan sendirinya. Seperti namanya, Ulala Idol Adventure adalah game petualangan di jaman batu, di mana di game ini kamu bisa memilih dari 8 job, seperti MMORPG biasanya, tetapi jenrenya Idol Games. Jadi di awal kamu buka game ini, kamu pasti bertanya-tanya, gimana sih cara mainnya? Lalu kamu mulai pencet-pencet semua tombol, tiba-tiba karaktermu perang sendiri, dan saat itu kamu sadar. Oh ini bukan seperti game tahu bulat yang harus di-tap-tap gitu ya. Karaktermu akan bermain dengan sendirinya tanpa harus diapa-apain, bersama dengan karakter lain yang ada di game ini. Tetapi semua kendali tetap ada di kamu. Misalnya nih, pakai equip apa, skill apa, pet yang mana yang mau dibawa, mau masak resep masakan apa, mau ambil full agility atau full strength, dan masih banyak lagi penentuan keputusan yang sulit dan menantang yang harus kamu ambil sendiri. Dan, jangan khawatir, jika kamu harus melakukan hal lain, maka lakuin aja. Belajar, kerja, bantu ibu di dapur, bantu ayah di taman, semua bebas kamu lakuin. Tidak akan ada hukuman, gak akan ada abandon, gak akan ada minus rank, gak akan di-ban karena kamu harus tiba-tiba keluar dari game. Asiknya lagi nih, game ini tetap berjalan walaupun HP kamu mati, gak ada sinyal, lagi di-charge, kecebur sumur, dan sebagainya. Ketika kamu buka game itu lagi, kamu akan mendapatkan banyak experience, level karakter naik drastis, hadiah dari petualang menunggu, gear-gear yang lebih bagus, senjata dan equip, skill, pet, dan masih banyak lagi yang membuat kamu ketagihan untuk tidak main. Tetapi terus main Ulala Idol Adventure. Game ini sangat cocok untuk anak hingga dewasa, terutama bagi para siswa, mahasiswa, dan pekerja yang tidak bisa berlama-lama fokus di depan HP untuk main game dan harus melakukan hal lain yang lebih penting seperti belajar, mengerjakan tugas, mengerjakan skripsi, bekerja, dan sebagainya. Tips nomor dua, upgrade semuanya. Ya, upgrade semuanya. Nggak usah mikir macem-macem, nggak usah bingung-bingung. Pokoknya upgrade semuanya. Kenapa? Nggak perlu khawatir pedang yang sudah di-upgrade akan mubazir saat diganti dengan pedang lain. Nggak usah khawatir skill yang kamu upgrade sampai Max ternyata nggak guna nantinya. Loh, kenapa? Karena yang di-upgrade itu adalah slotnya. Kamu itu upgrade slot pedang, slot helm, slot armor. Mau ganti armor apapun, ganti senjata apapun, upgrade-anmu tidak akan menghilang. Jadi upgrade aja semuanya. Kalau nggak ada uang buat upgrade, berhenti main, idle dulu. Tips nomor tiga, sering-seringlah idle. Lowe, lowe, terus kapan mainnya, Pak? Tenang aja, bro. Ini game idle. Game yang banyak manfaatnya. Bagi kamu yang ketagihan game, ini bisa jadi penawar racun buatmu. Kamu akan tetap merasakan keasikan main game, walaupun sedang nggak main game. Nggak usah lakukan sesuatu yang lebih berguna, selagi kamu nunggu karaktermu naik level. Seperti main game lain misalnya. Nah, kalau kamu lagi leveling karakter, jangan pentelingin layar gamenya. Jangan ditungguin. Karena rasanya akan membosankan banget. Lebih baik, kamu tutup gamenya, lakuin hal lain, setelah selesai, baru buka lagi gamenya. Karena nih ya, rasanya akan lebih nikmat ketika kita sekolah berjam-jam, kemudian pulang, buka game ulala, dan kita melihat semua karakter kita level up dan memiliki banyak equip, item, reward, skill, dan macam-macam yang sudah menunggu untuk kita oprek-oprek. Tips nomor empat, buat tiga karakter sekaligus atau main dengan tiga orang teman lainnya. Nah, agar karakter kamu cepat naik level dan banyak uang, kamu harus bergabung dalam tim. Cuman agak susah untuk mencari tim yang cocok. Jika kamu adalah empat sekawan, langsung aja ajak teman-teman untuk install game ini. Tidak harus online bareng, tidak harus ada waktu luang yang sama. Pokoknya kalian pasti bisa main bareng. Walaupun hanya satu atau dua orang saja yang online, atau semuanya offline pun, kalian tetap bisa main bareng. Dan jika kamu adalah solo player seperti saya, dan Giritu tentunya, kamu bisa buat tiga karakter sekaligus. DPS, Tank, dan Healer. Buat satu party, joinkan semua karaktermu disitu, profit. Nah, ajaibnya nih, ketiga karakter kalian itu akan bisa bermain bersama, saling membantu satu sama lain. Ketika kita tidur, besok pagi, mereka sudah menunggu dengan item-item hasil petualangannya di malam hari. Tips nomor lima, strategi itu penting. Karena karakter dalam game ini berperang sendiri, pemilihan skill dan urutannya sangat penting. Misalnya nih, jika ingin melawan boss dengan banyak mobs, pakailah skill area. Jika bossnya sendirian, pilih skill single target dengan damage terbesar. Jika bossnya punya skill channeling dan charge, pakailah skill-skill interrupt untuk menggagalkan skill boss. Selain itu, pemilihan atribut dan pet juga sangat berpengaruh. Jadi jangan heran, jika waktu kalian bukan habis untuk leveling seperti di game MMORPG biasanya, tetapi akan habis untuk memikirkan kombinasi tim yang hebat dengan skill-skill yang saling mendukung satu sama lainnya. Gimana? Yang masih penasaran ingin main? Tunggu apa lagi? Mumpung baru buka nih servernya, masih belum ketinggalan. Bagi yang sudah main, share dong tips-tips lainnya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menonton!